Sekarang saya mau mengunboxing, yaitu alat yang memunculkan di TV dari HP. Jadi kalau mau menunjukkan suatu gambar di HP ke TV, itu membutuhkan alat yaitu dangle chrome. Sekarang saya mau buka spesifikasinya seperti apa dan caranya juga. Terima kasih telah menonton! Sudah agak penyok, bisa dilihat di sini sudah agak penyok ya. Mungkin karena pengirimannya tertindih-tertindih gitu. Oke, ini dia. Ini yaitu wireless display dongle. Alat buat memunculkan dari HP ke TV. Buat mengkonekkan dari HP ke TV ya guys. Jadi momennya kita lagi nonton YouTube di HP mungkin kurang, agak kurang lebar. Kita tinggal beli ini. Kita colokkan ini ke TV. Ini wireless ya. Jadi kita aktifkan yang namanya Wi-Fi display di HP. Nanti terkonek otomatis ke sini. Dan nanti muncul di TV. Dan isinya seperti ini. Ini murah ya, tapi nggak murahan lah. Harganya sekitar Rp190.000. Kalau aslinya yang original sekitar Rp600.000. Jadi kita dapet ini. Ini bukan yang asli dari Chrome. Dan juga kita dapet casannya. Seperti ini guys. Udah nggak ada lagi, kosong. Disini ada tombol reset. Seperti ini ya. Bisa di klik. Pokoknya kita mau ganti mode. Disini nanti muncul di TV. Nggak murahan banget lah. Oke sekarang kita coba ke TV. Jadi untuk menggunakan alat ini. TV kita harus support. Yaitu namanya HDMI. HDMI itu seperti ini. Kan naik video ini. Kan jago terjama. Kan jago terjama. Kan jago terjama. Kan jago terjama. Yang seperti ini. Ya seperti ini. Nah nanti kita colokkan alat ini. Yang ini. Yang seperti ini. Yang colokkan seperti ini ke sini. Setelah itu. Colokkan yang disini. Yang USB itu. Bisa disini. Atau bisa di charger. Kerana ini fungsinya hanya untuk nge-charge. Oke. Jadi. Pakatan juga resum ketahuan. Tahu saya sudah melanggul. Jadi kita klik aja yang gini. Kita pergi ke HDMI. Tampilannya nanti seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini untuk versi yang murah. Bukan yang mahal. Tapi gak murahan. Murah tapi gak murahan. Nah terus nanti kita pergi ke sini. Dari HP. Ini menunggu connect dari HP kita. Dari HP kita. Kita pergi ke sini. Setelah itu kita klik order wireless connection. Kita pilih yang namanya wireless display. Tapi kita harus tahu. HP kita harus support dengan wireless display. Biasanya OPPO sudah support. Samsung juga. Kita klik yang disini. Disini sudah ada Yehua. Yaitu yang seperti disini. Ini merknya Cina Yehua. Kita connect. Setelah terkonek. Disana ada bacaan. Menerima. Nah seperti ini gambarnya. Sama kan. Pokoknya kita kembalikan pun. Ini sama. Sama semua. Tapi gak terlalu. Sepersis yang di HP. Dan secepat juga. Agak ada. Landingnya ya. Agak pending dikit. Tapi gak lama lah sekitar 0,3 detik lah mungkin. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Subscribe and comment. Alhamdulillah. Malah. Ayo.